Baik, masih bersama dengan Ibu Evi, selaku Ketua PKK di Dasar Batuah Bu Yang Dan sekarang berganti kembali dengan Ibu Siapa Pak ini? Raja Siti Sampson Oke, dipanggilnya Ibu Siti? Nah, ini adalah menu terakhir yang akan kita bahas, yaitu ada apa nih Bu? Bolu Pisang Raja Bolu Pisang Raja, itu adalah makanan juga khas dari Biasa Betulah Bu? Nah, bahan-bahannya ini apa aja nih Bu? Itu ada bahan utamanya pisang, pisang raja, kemudian ada telur, tepung, mentega, gula pasir, TBM, dan bahan penunjang lainnya Bu ya Kalau untuk proses pembuatannya nih Bu Seperti apa Jadi pengupasan pertama Pisangnya dikupas Kemudian itu sekalian Kita ambil kulit ari-arinya Bagian dalam Dikerup Supaya apa gitu Bu Supaya warnanya Coklat Oh coklat seperti ini Itu tanpa perwarna sudah langsung coklat Oh jadi Menggunakan pewarna alami dari kulit ari pisang itu tadi ya Oh begitu Kemudian setelah pisangnya dikupas dan dikerup kulit ari-arinya Kemudian apa juga Bu Kemudian dikocok telurnya gula Sama soda kue Dan vanili Vanili bubuk Setelah itu Sudah mengembang Masukkan blue band tadi Kemudian campur dengan TBM Lalu Masukkan pisangnya Yang pisang yang sudah di blender tadi Pisang yang sudah di blender dulu Oh begitu Sebaru dicampurkan keadonan yang sudah di mixer Kemudian Kemudian Sesudah itu Dimasukkan tepungnya Terakhir tepungnya Sambil di mixer Oh begitu Perlahan-lahan Sambil sudah tercampur Kemudian masukkan dalam kecetak Cetakan kue Tekniknya tadi Kemudian dimasukkan ke dalam oven Oh begitu Jadi selama di oven Ini berapa lama Bu? Mungkin sekitar Sekitar 20 menit ke atas lah 20 menit ke atas Sampai dia mateng Bu Iya Jadi sambil di Ini juga sesuatu kali Seperti itu Nah Bu Segmen ketiga ini adalah Segmen yang Saya tunggu-tunggu Karena Saya akan mencicipi Makanan-makanan khas Atau menu-menu istimewa Dari biasa tatua Nah jadi yang pertama Saya akan cicipin Ini dulu aja ya Oke Saya boleh cicipin Sambil mungkin kita ngobrol-ngobrol Bu Kegiatan-kegiatan dari Ibu-ibu PKK di desa matua ini Ada apa aja Seperti itu Oh untuk di PKK kami Sekarang kan memang fokus di dasar lisma Iya Bu Jadi mohon izin saya sambil makan Jadi di dasar lisma itu ada Masa-masa produk Misalnya kayak sekarang di pucuk Di pucuk itu ada stik Ubi Ada keritik pisang Dan lain sebagainya Dasar lisma lain juga ada Misalnya kayak dasar lisma kelengkeng Disitu ada dodol rosella Ada sirup rosella Terus ada tef rosella Rosella itu bunga Bunga? Iya Dibikin jadi dodol? Bisa Oh begitu Gimana bu? Masyarakatnya juga bagus Lalu juga ada di batua ini Ada dasar lisma rambutan Itu produknya Kerupuk naga Buang naga Biasa lisma lain juga ada Apalagi ya Banyak sih mbak Kenapa itu bu? Apalagi ya Keripik pisang ada Keripik singkong ada Keripik tente Lalu ada jahe Taichi Kami untuk sementara ini Antar warga desa batu dulu Sekarang kami selesai izin PIRT-nya Sekarang kan kami lagi prasif nih Membuat izin PIRT Bekerja sama dengan Puskes-pus di desa batuah Setelah itu keluar Insya Allah produk desa batuah udah bisa kita pasarkan Seperti ke Indomaret Terus ke Eramat Atau ke Apa ya Toko-toko besar lainnya Nah untuk penghasilan sendiri bu Sudah bisa menghasilkan gak dari produk-produk desa batuah ini? Iya Dari yang kecil saja ya Misalnya kayak sayuran segar Sayuran segar itu mereka tidak bisa jual Itu sudah yang segarnya saja Apalagi yang sudah dalam bentuk olahan Contoh kemarin itu olahan buah naga Itu sudah kami kirim ke DPR RI sejumlah 1.410 bungkus Nah lalu ada juga di batuah ini keruput Keruput tangkung Keruput tangkung? Iya Bahan dasarnya dari tangkung Itu sudah kami kirim ke Jawa Saya belum pernah lihat tuh bentukannya gimana tuh Kita jelajah di batuah Siap Nah ini tadi sudah saya cobain Barobo namanya ya Karena ada campuran sambalnya tadi Jadi lumayan agak pedas nih bu Dia memang Kalau kuahnya sih Burih banget sih Menurut saya ini enak banget bu Kalau misalkan Yang penyuka sayur Ini pasti bakalan suka sih Untuk satu mangkok ini juga bakalan kencang sih bu Apalagi dia tambah kacang Jadi dia ada sensasi keriuk-keriuknya gitu juga Next nih Kita pindah ke menu selanjutnya nih tadi bu ya Menu dari desa batuah Ada mie kelor Iya mie kelor Mie kelor yang terbuat dari Campuran tepung singkong Dan juga daun kelor Ini kuahnya tuh masih banyak banget pemirsa Walaupun sudah dimasak dari tadi nih ya Dan mie-nya tuh juga tidak mengembang Seperti mie-mie pada umumnya Gitu ya Saya boleh sisipin bu Sambil dilanjut lagi kita ngobrolnya Lumakan ya bu Mie-nya cirasin dulu Boleh Gimana mbak? Rasa ikannya tuh? Ikan Itu tadi ikan asap Ikan tongkol asap Begitu iya kerasa banget ya bu Kalau selain ikan tongkol mungkin bisa pakai ikan apa aja? Boleh, tergantung selera Boleh diganti dengan ikan lainnya Ikan apa tuh biasanya bu? Tuna boleh Kalau misalkan ini kamu pakai ikan Kalau mie kan ada mie ayam dong Kalau ini kan pakai ikan Kalau pakai ayam gimana bu? Boleh juga tergantung selera kita Misalnya ayamnya mau diasapin juga dulu Bisa Tapi lebih enak mana nih bu? Atau cuma mie suwir-suwir aja ayamnya Terus masukin ke mie calon juga enak Kalau teksor mie-nya ini lembut banget ya bu? Iya Karena bahan alami ya Untuk proses pembuatan mie-nya sendiri ini berapa lama bu? Pembuatan mie itu bisa seharian ya Karena dari proses tepung itu Harus menunggu dulu nih Sampai benar-benar dia terbentuk bagus dan gak pecah Biasanya kalau pecah itu Karena kurang tepung teribunya Jadi pembuatan mie singkong ini Tetap harus ada tepung teribunya Supaya olahan mie singkongnya tadi gak pecah Biar dia kokoh gitu adonannya bu ya Oke ini lumayan sih bu Apalagi rasa ikannya tuh rasa banget gitu Nah jadi kan ikan ini tadi sebelumnya direbus dulu nih kan bu? Iya Sebelum dimasukkan ke dalam kuahnya ini Nah artinya dua kali proses rebusan nih bu Oh ikannya di asap Oh di asap bukan direbus bu ya Di asap Jadi di asap kemudian direbus di dalam kuahnya ini tadi Disampur di situ ya Gak ini bu ya Gak lembek atau apa hancur begitu Dia langsung nyatu di mie esnya nanti Enggak Karena sudah di asap sebelum ya Oke Ini ada yang dua warna-warni nih di kiri kanan kitanya apa nih bu? Ini namanya Namanya di sirna Sirsa naga Oh begitu Namanya sirna Sirna ini buatan dari Menyernakan gak agak pemirsa di rumah begitu kan Boleh saya cicipin bu? Silahkan Jadi ini warnanya cantik ya nih Kalau yang sebelah sini nih kelihatan banget nih campurannya Yang putih itu sirsa Yang itu naga Buah naga Begitu Jadi kelihatan banget nih ya Buah naganya warnanya ungu Seperti itu Kemudian Ada putih disini ya Itu buah sirsak Ini di blender Dicampur menjadi satu Begitu bu Ya Ini campurannya apa aja bu? Selain dua buah Bahan tadi Itu aja sih Paca bahan dasar Bisa cicipin ya bu Agak beda sih bu ya Iya Iya jadi Kalau Buah naga kan ya Buah naga aja gitu rasanya Terus buah sirsak juga Kalau misalkan minum Seperti biasa kan Beda gitu rasanya Satu rasa aja Kalau ini jadi satu bu ya Dicampur susu lah BN Dicampur susu BN Kalau ini tadi ada campurin susunya apa? Ada sedikit Sedikit bu ya Kalau ini menurut saya Manisnya pas sih Enggak Yang bikin sakit tenggorokan gitu loh bu Tuh pemirsa Bisa dilihat ini Tadi saya sudah cobain Barobok Kemudian ada Mie kelor Kemudian juga ada Bolu pisang raja Khas dari Desa Batua Kemudian juga ada minuman Dan produk-produk lainnya Itu biar Buat teman-teman Atau pemeriksa di rumah Yang mungkin penasaran Atau pengen Menti Cipi Boleh nih Bertemu dengan Hubungin saja nih Ibu Elvi Selaku Ibu Ketua PKK Di Desa Batua Kami sambut saya Nah begitu Nanti dibawa ke sini bu ya Iya Ketempat yang cukup lumayan bagus nih bu ya Kemudian juga asri Banyak tanaman dan lain-lain Yang dirawat Sedemikian rupa oleh ibu-ibu PKK Dari Desa Batua Jadi buat pemirsa Saya mau lanjut makan lagi Karena Masih banyak nih Masih ada dua Mangkuk Terus masih ada bolunya juga Sebagai Desert atau penutup Bu ini ya Pencuci mulut Nah ini juga ada Jus Buah yang segar banget Jadi saya mau lanjut makan Terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan Tetap di menu istimewa Sampai jumpa Busa makan lagi bu Saya mau lanjut makan ini aja dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax